Ini loh friends, silky pudding galaxy varian pudding terbaru yang tampilannya unik dan pertama di youtube Silky pudding ini cocok banget ya, jika dijadikan ide jualan kekinian atau untuk suguhan saat ada acara di rumah Sekarang mari lihat puddingnya lebih dekat, secara tampilan ini menarik Apalagi tekstur puddingnya ini jiggly, ditambah dengan taburan bintang-bintang yang membuat pudding ini jadi makin cantik Selamat mencoba ya Hai friends, assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat silky pudding galaxy, tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya, like, komen, and share Terima kasih, yuk kita masak Berikut ini bahan-bahan untuk membuat silky pudding galaxy Pertama-tama saya akan membuat pudding galaxy terlebih dahulu Masukkan 15 gram jeli rasa leci Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh bubuk agar-agar varian plain Saya juga akan tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram Aduk-aduk semua bahan kering Aduk-aduk semua bahan kering agar nanti saat ditambahkan dengan air tidak ada puding yang menggumpal Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah air putih sebanyak 1 liter Aduk-aduk semua bahan puding agar semuanya tercampur dengan rata Sekarang saya akan masak pudingnya dengan api sedang Sambil sering-sering diaduk ya Agar pada bagian bawahnya tidak gosong Nah ini pudingnya sudah mulai mendidih ya Saya akan aduk-aduk dahulu sebentar Lalu matikan kompor Dan puding bisa diangkat Sebelum puding diangkat Tambahkan fruity acid Agar rasa jeli jadi makin segar Saya akan aduk kembali pudingnya Agar fruity acid tercampur dengan rata Langkah berikutnya Saya akan tuangkan pudingnya Kedalam 3 wadah yang berbeda Untuk wadah Saya menggunakan tin wall ya Kapasitas 750 ml Saya akan bagi pudingnya kedalam 3 wadah Sama banyak Lalu untuk wadah pertama Saya akan tambahkan dengan pewarna makanan pink Untuk pewarna makanan Saya akan tambahkan 5-6 tetes Atau bisa disesuaikan dengan selera Di wadah yang kedua Saya akan tambahkan dengan pewarna makanan ungu Dan wadah yang terakhir Saya akan tambahkan dengan pewarna makanan biru Kemudian untuk warna biru Saya hanya gunakan 1 tetes saja Saya akan biarkan semua pudingnya ini hingga set Sambil menunggu pudingnya set Saya akan buat jeli susu Terlebih dahulu Masukkan 1 saset jeli varian plain Kemasan 10 gram Lalu saya akan tambah dengan gula pasir Sebanyak 150 gram Lanjutkan dengan mengaduk-aduk bahan kering Hingga keduanya tercampur dengan rata Selanjutnya Saya akan tambahkan susu UHT Sebanyak 500 ml Saya juga akan tambahkan 500 ml air putih Jadi total bahan cair yang digunakan untuk membuat puding susu Sebanyak 1 liter ya Aduk-aduk kembali bahan puding Hingga semuanya tercampur dengan rata Jika puding sudah rata Masak puding di atas kompor Dengan api sedang Sambil sering-sering diaduk ya Agar pada bagian bawahnya tidak gosong Nah ini pudingnya sudah mendidih ya Aduk-aduk sebentar Matikan kompor Dan puding bisa diangkat Sebelum puding dituangkan Saya akan bersihkan buih Yang ada di atas puding Sekarang Saya sudah siapkan cup puding Yang volumenya 250 ml Tuangkan puding susu Hanya sampai Setengah bagian Dari tinggi cup Saya akan biarkan Pudingnya ini hingga set Selanjutnya Saya beralih ke puding galaksi Yang sudah set Keluarkan puding berwarna pink Dari cetakan Setelah puding dikeluarkan dari cetakan Saya akan potong-potong pudingnya Berbentuk kotak kecil-kecil Kira-kira segini ya Untuk potongan pudingnya Lakukan hal yang sama Untuk puding warna ungu Dan biru Ini pudingnya Sudah selesai Saya potong kecil-kecil semuanya Langkah berikutnya Masukkan semua puding Kedalam mangkuk Saya akan aduk pudingnya Agar semuanya tercampur Dan ketiga warna puding ini Akan memberikan efek galaksi Yang cantik banget Sekarang Saya ambil puding susu Yang sudah set Lalu Tuangkan puding galaksi Di atasnya Untuk puding galaksi Saya akan tuangkan Kedalam cup Hingga penuh Selanjutnya Saya akan tambahkan Topping gula pasir Yang berwarna gold Saat menaburkan gula ini Saya tidak menggunakan Sarung tangan ya Karena memang agak susah Tapi tenang aja Saya sudah cuci tangan Dengan bersih Topping berikutnya Yang saya tambahkan Adalah sprinkle Berbentuk bintang Untuk pembelian gula Berwarna gold Sprinkle bintang Dan cup pudding Linknya Sudah saya sertakan Di box deskripsi Silahkan di cek ya Setelah penambahan Topping selesai Saya akan tutup Cup puddingnya Dan Seperti ini hasilnya Mirip banget ya Dengan galaksi Yang bertabur bintang-bintang Saatnya Untuk icip-icip Saya akan coba Pudding galaksinya Ini terlihat banget ya Puddingnya ini Cikli Kemudian Tambahan gula pasir Berwarna gold Yang sudah meleleh Bikin tampilan puding Jadi makin menarik Bismillah Hmm Puddingnya ini enak ya Friends Teksturnya itu Cikli Dan lembut Ini wajib dicoba Makasih ya Udah nemenin saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum 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 Terima kasih.